Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Leguna, Head of Online Trading dari Sukar Sekuritas Dan di akhir pekan ini, udah bisa kita bilang akhir pekan ya hari Kamis ini Cuan Troopers Kenapa? Karena kita bakal ada long weekend gitu ya Di Jumat besok kita tanggal merah Jadi fix di pekan ini kita itu tradingnya pekan pendek ya Cuman dari hari Senin sampai hari Kamis doang Dimana tentunya di hari Kamis ini kalau memang gerak sahamnya itu agak merah-merah itu wajar Karena biasa dijadikan hari untuk profit taking gitu ya, wajar aja Jadi memang beberapa saham berada di zona merah Tapi anehnya ya, untuk turnover dari indeks harga saham gabungan kita itu double digit Double digitnya bahkan sampai di 21 triliun rupiah Nah, yang memotori siapa? Yang memotori ini tentunya turnover terbesar ada di go to ya, dari sektor tech Kemudian diikuti juga dengan emiten-emiten perbankan pastinya ya Yang menjadi balancing lah untuk nilai turnover dari indeks harga saham gabungan kita Nah, kalau saya lihat tadi memang ya dari IHSG kita itu candle terakhirnya adalah Boleh dibilang ini black marubosu karena merah Terus dia lumayan tebal juga yang mengindikasikan adanya aksi jual yang cukup masif Namun ya, kalau kita bandingin dari volume-volume hari sebelumnya Dan kita hitung rata-rata sebenarnya volume-nya juga nggak gitu gede gitu ya Kalau bisa kita lihat untuk aksi jualnya Nah, tapi kemana arah pasar selanjutnya? Nah, tentu kita nanti akan membahas bersama dengan analis dari head of research kita ya Ada bro Edward Lois ini yang nanti akan menjelaskan juga pergerakan market Dan tentunya hari ini karena hari ini spesial ya kita ada C-Talk atau corporate talks Kita akan ngobrol juga bareng Wine atau PT Hatton Wine ya Dimana nanti ada direktur utama dari Hatton Wine dengan kode emiten-nya Wine Ini untuk ngobrol tentang selain tadi IHSG kita juga akan ngobrol secara emiten-nya itu sendiri Ya, pergerakannya mau bergerak ke arah mana dan potensinya seperti apa untuk Hatton Wine ini Kalau dari Hatton Wine sendiri kita lihat Ini saya kasih short brief aja untuk Cuan Troopers Secara mingguan ini geraknya udah sangat signifikan ya Kalau nggak salah ini di tanggal 31 kemarin di harga 328 kurang lebih mungkin Oh, sorry Mulai dari pekan lalu ini Cuan Troopers ya Dari tanggal 27 itu di harga 330-an Hari ini udah beggar ya 660 walaupun ada aksi jual yang masif gitu ya Sorry, volumenya nggak cukup besar kita nggak bisa bilang masif Ini tuh volumenya kecil tapi ARB gitu ya Berarti kita nggak bisa bilang masif juga Tapi at least kalau teman-teman memang perhatiin geraknya wine ini Ya, di minggu lalu beli di harga 330-an Hari ini congrats udah beggar sekali ya 330 ke 660 Nah, sebenarnya ada apa sih di balik wine ini dan industri-nya itu seperti apa Ini akan kita bahas nanti dengan direktur utama ada Pak Rai ya dari Hatton Wine Tapi sebelum kita undang sama-sama Pak Rai pada malam hari ini Saya pengen ngundang dulu ada Bro Edward Ini udah join kayaknya Coba saya cari ini ya Head of Research dari Sukorsik Ini menarik banget nih untuk kita bahas Karena kan Hatton Wine itu industri-nya alkohol ya Teman-teman ya Dan ini mungkin memang agak jarang dibahas juga di mana-mana Makanya kita secara eksklusif membahas ini Halo, sehat Halo, halo, sore Iya Udah malam Oh, udah malam, udah malam Nggak berasa emang Bro Kalau kita ngeliat-liat data dan ngitung-ngitung cuan di akhir pekan Jadinya nggak berasa Bro Kalau ngitung cuan di akhirnya mungkin nggak berasa Kalau ngitung data berasa ya Oke, oke Bro Edward Ini kan kita lihat marketnya volumenya gede Tapi memang di akhir pekan ini doang ya Ada inflow juga 650-an miliar Nah ini boleh di komen dikit nggak untuk IHSG Sebelum kita langsung bahas terkait dengan industri alkohol ini Ya, sebenarnya sih Index kita belum banyak bergerak ya Kalau kita lihat tren Satu minggu terakhir Atau bahkan satu Apa, satu dua bulan terakhir Sebenarnya industri juga nggak banyak Sorry, IHSG kita nggak banyak bergerak Kemarin sempat drop Tapi recovery cepat Keliatannya sih memang market Apa ya Lebih wait and see ya Keliatannya ya Market Kayaknya masih menunggu nih Kapan nih The Fed akan potong bunga nih Iya Potong bunga pivotnya ya Yang ditunggu ya Iya, jadi ya Masih banyak Masih banyak uncertainty lah Istilahnya lah Oke, oke, oke Berarti keputusan FOMC kan nanti di May ya Kalau nggak salah ya Yang masih ditunggu Jadi wajar aja Kalau posisi stand semua orang Sekarang itu lebih ke wait and see Gitu ya Iya, iya Nah, ini menarik Menarik Kalau kita langsung lompat ke domestik Salah satu industri yang cukup menarik Diperhatikan ini kan adalah Industri alkohol itu sendiri Gitu ya Di dalam negeri Nah, pandangannya seperti apa sih Bro Edward Ini kan kita juga Paham bahwa Selama tahun pandemi Mau industri apapun Itu terpuruk gitu ya Tapi ini Pandemi udah dibuka Orang udah bisa keluar Udah bisa jalan-jalan Udah bisa ngumpul Mungkin untuk Apa tuh namanya Celebrate little things Dan lain sebagainya Gitu ya Di tempat mereka masing-masing Dan kadang tentunya Ada yang pakai alkohol Dan lain sebagainya Gitu Dan dimana ini Bisa menjadi satu pendorong Penjualan untuk industri alkohol Utamanya disini yang kita ngomongin Adalah wine Gitu ya Nah, industrinya sendiri Industri wise ini Sebenernya seperti apa sih Pada saat pandemi Dan sesudah pandemi Gitu Secara umum bro Keliatannya cukup jelas sih Demand Harusnya sih bakal recover Lumayan signifikan Tahun ini Ya basically Apa Ini kan segmen yang Bisa dibilang Middle class Sampai ke middle to high class ya Segmen Consumernya Dan Kita tahu Segmen ini Cenderung Apa Purchasing powernya Cenderung Kuat Malah Makin kuat Keliatannya karena Harga komunitas yang naik terus Jadi Keliatannya Apa Enggak spesifik terhadap Satu segmen Subsegmen alkohol Tapi Untuk satu sektor Consumer yang memang Apa Di segmen Middle middle high itu Saya rasa Tahun ini ya Cukup-cukup menarik sih Oke Jadi Not exactly Karena sektornya Dia di bidang itu Tetapi karena memang Ada daya beli Dari Indonesia Gitu ya Masyarakat Indonesia Ya Ada daya beli Ya Terserah Gitu ya Dia mau beli apa Mungkin salah satunya Mereka beli alkohol Gitu ya Kurang lebih Kita bilang Oke Ada 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 Ini nih Ada Sabrina nih Halo Sabrina Halo kakak Sabrina Oke 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 Wah ini menarik nih Kita bahas Jangan lupa kak Pertanyaannya nanti Dimasukin di kolom Question and answer ya Pertanyaan yang tajam nih Pasti dari kak Sabrina Oke Bro Edward Ini Satu lagi pertanyaan Sebelum saya undang Pak Rai Direktur utama dari Hatton Wines Untuk bergabung bersama kita Saya pengen tahu nih Untuk view Sebenarnya ya Untuk view Industri ini Karena kan Yang IPO Yang berkaitan dengan Alkohol itu Udah Bukan cuma satu ya Ada Kemarin ada Jobubu Gitu ya Habis itu Sebelumnya Ada Apa namanya Senior-seniornya itu Ada Delta Jakarta Ada MLBI Multidintang Nah sekarang Muncul Wine Dan juga Jobubu Gitu Nah Atau Beer Ini nanti Kalau kita lihat Di 2023 Seperti apa sih Sebenarnya Proyeksi Para Pemain-pemain Sektor Alkohol ini Saya rasa Tone generalnya Lumayan Positif ya Karena memang kan Recovery Di purchasing power Dan juga Mobilitas Kalau Minuman beralkohol Ini kan mungkin Cenderung Kaitannya dengan Mobilitas ya Kalau Yang seru itu kan Minum rame-rame ya Kalau minum sendiri Kan gak Jadi kalau Mobilitas Sudah dibuka Harusnya Tonnya Positif Tonnya Positif Baik Nah ini Positifnya Seperti apa Nanti langsung Akan kita Tanyakan Ke Pak Rai Ini yang mungkin Sudah bergabung Bersama kita Pada malam hari ini Saya coba Invite Instagram Hatton Wines Ya Oke Sudah saya Invite Mohon untuk Dapat di-approve Tanya positif Ini berarti Potential upside Untuk sahamnya Moga-moga Juga masih banyak Masih tinggi Halo Selamat malam Pak Rai Kabar sehat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Malam-malam Apa kabar Pak Bye-bye Pak Posisi di Bali Di Bali Pak Wah Di Bali Ini Ini kita lintas Pulau nih Instagram live Oh ya Oke Baik Kita di Jakarta Pak Baik Pak Rai Pertama-tama saya Saya dan juga Bro Edward Di sini Mengucapkan terima kasih Banyak karena Sudah mau bergabung Bersama kita Ini sharing Terkait proyeksi Hatton Wines Dan juga Industrinya Nanti akan kita Bahas Lebih lanjut Seperti apa Karena tadi Bro Edward ini Sempat bilang Bahwa proyeksi Kedepannya ini Masih akan positif Gitu ya Karena erat Kaitannya dengan Mobilitas Nah saya pengen Minta Minta pendapat Dari Pak Rai Ini Gimana ya Pak Kalau ngelihat Industri Di bidang Alkohol ini Sendiri Gitu ya Di tahun 2023 Dibandingkan Dengan tahun 2022 Silahkan Pak Iya Jadi memang Benar sekali ya Apa yang disampaikan Sama Pak Edward Tadi ya Bahwa Miniman Alkohol ini Sangat Tergantung Sama Mobilitas Karena Kalau kami Lihat di Bali Itu Di tahun 2022 Bulan April Airport Internasional Sudah dibuka Nah Begitu airport Dibuka Tahun Bulan April Tersebut Penjualan kami Langsung Melonjak Jadi Kalau dibandingkan Dari 2021 Ke 2022 Itu kami Peningkatan kami Lebih dari 100% Jadi Benar sekali Begitu Akses Dibuka Jadi Turis Bisa datang Konsumsi Langsung Meningkat Jadi Kalau Melihat Dari Trend 2022 Ya Tentunya Di 2023 Ini Juga Akan Ngikut Apalagi Sekarang Semakin Banyak Penerbangan Yang Datang Langsung Ke Bali Jadi Gitu Kalau Boleh Tahu Pak Kalau Untuk Teman-teman Cuan Troopers Kita Sebutnya Disini Pak Yang Pecinta Cuan Jadi Wine Itu Kita Banyaknya Penjualan Kemana Ke Kota Mana Atau Kita Ada Export Jadi Memang Kami Ini Utama Masih Di Bali Jadi Bali Merupakan Market Utama Kami Jadi Antara Hampir 80% Penjualan Kita Ada Di Bali Jadi Sangat Bergantung Makanya Pada Saat Covid Kami Cukup Turun 2020 2021 Tapi 2022 Begitu Buka Bulan April Mulai Mei Sudah Meningkat Sudah Kembali Seperti Normal Kemudian Di 2023 Q1 Kami Sudah Melebihi Daripada Sebelum Covid Sekarang Penjualan Oke 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 Strateginya Gimana Mau ekspansi Ke luar Kota Atau Seperti Apa Iya Memang Begitu Pak Jadi Kami Melihat Bahwa Potensi Di Luar Bali Itu Sangat Besar Itu Salah Satu Waktu Kita IPO Itu Juga Kita Apa Buatkan Rencana Kerja Kita Adalah Untuk Bagaimana Mengembangkan Market Kita Di Luar Bali Memang Memang Sekarang Kita Sudah Ada Hampir Di Semua Kota Kita Kantor Ada Di Bali Terus Kita Ada Kantor Di Jakarta Dan Kita Ada Subdisk Di Semua Kota Nah Cuman Kita Lihat Peluangnya Masih Terbuka Untuk Di Luar Maksud Kami Di Luar Bali Maka Itu Kita Fokuskan Tahun Ini Untuk Melakukan Redranding Memperkuat Marketing Untuk Di Luar Bali Baik Ini Soalnya Kan Kalau Kita Lihat Ini Saya Follow Up Question Dari Bro Edward Tadi Kalau Kita Lihat Soalnya Produknya Katanya Dipasarkan Di 20 Kota Besar Begitu Ya Di Indonesia Nah Kota Mana Sebenarnya Yang Paling Memiliki Kontribusi Paling Besar Terhadap Wine Dan Menyumbang Berapa Persen Sebenarnya Ke Pendapatan Perusahaan Ya Saya Sampingin Tadi Memang Sekarang Bali Bali Secara Keseluruhan Itu Dominan Hampir 80% Penjualan Kita Ada di Bali Ya Sisanya Baru Dibagi-bagi Ke Kota-kota Yang Lain Yang Nomor Dua Mungkin Jakarta Terus Lombok Lombok Satu-satu Juga Besar Kemudian Beberapa Kota Tidak Terlalu Siktifikan Tapi Ya Itu Yang Kita Lihat Peluang Masih Besar Oke 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 Pak Saya Tertarik Ini Belajar Lebih Soal Industri Wine Ini Pak Industri Apa Alcohol Beverage Ini Pak Di Indonesia Kan Sebenarnya Tidak Banyak Produsen Wine Itu Mungkin Ada Beberapa Minuman Alkohol Yang Mungkin Beer Itu Kita Banyak Pak Dan Secara Iklim Secara Geografi Juga Keliatannya Indonesia Bukan Salah Satu Tempat Yang Paling Cocok Juga Pak Untuk Korek Tapi Pertama Saya Seperti Itu Jadi Kira Kira Wine Ini Posisinya Dimana Cara Kita Compete Atau Market Mana Yang Kita Target Dan Cara Kita Compete Dengan Pemain Pemain Lain Terutama Pemain Pemain Yang Asing Itu Strateginya Seperti Apa Pak Jadi Pak Ini Kita Punya Tiga Brand Jadi Ada Hutton Wines Ada Two Island Ada Dragonfly Jadi Hutton Wines Adalah Wine Yang Kita Produksi Dengan Anggur Yang Kita Tanam Di Bali Nah Itu Yang Kedua Adalah Two Island Dan Dragonfly Itu Kita Import Anggurnya Dari Australia Nah Ini Yang Kita Produk Two Island Sama Dragonfly Ini Ini Sudah Saya Maka Yang Import Tapi Kita Punya Apa Namanya Ketersediaan Availability Terus Ada Disini Kita Produksi Disini Kita Apa Namanya Sesara Quality Kita Bisa Sandingkan Sama Yang Import Sedangkan Yang Haten Itu Yang Pertama Produk Kita Yang Kita Sudah Jual Mulai Tahun 1994 Nah Itu Di Awalnya Itu Itu Adalah Apa Namanya Experience Jadi Orang Mana Dia Pingin Coba Anggur Yang Diproduksi Di Tempat Tersebut Nah Seperti Bali Merupakan Distinasi Wisata Tadinya Kita Buat Anggur Bali Wine Bali Sehingga Orang Ke Bali Dia Bisa Menikmati Wine Bali Nah Dengan Research and Development Yang kita Lakukan Terus Menerus Juga Kita Mulai Menanam Varitas Varitas Anggur Yang Kita Bawa Dari Luar Nah Itu Kualitas Juga Bisa Meningkat Nah Sehingga Itu Bisa Diterima Pasar Jadi Ada Dua Jadi Orang Yang Biasa Sudah Minum Wine Yang Secara Tradisional Misalnya Seperti Sirah Sardone Ya Itu Kita Produksi Tapi Kita Import Buahnya Dari Luar Tapi Yang Experience Yang Mau Anggur Yang Ditanam Di Bali Ya Itu Kita Ada Juga Segmen Kita Ambil Ya Segmen Yang Dari Bawa Sampai Yang Sudah Expert So So Jadi Jadi Pak Pak Rai Kan Tadi Ada Tiga Hatton Dragonfly Sama Two Island Ini Dari Tiga Ini Yang Yang Paling Banyak Memberikan Kontribusi Untuk Wine Sendiri Yang Mana Pak Yang Paling Banyak Dari Sisi Pendapatan Gitu Pak Yang Ini Sekarang 60 40 Antara Yang Bahan Luar Sama Bahan Dalam Bahan Hatton Sama Two Island Dan Raffer Fly Itu 60 40 Berarti Sebenarnya Yang Dari Dalam Negeri Gak Kalah Juga Ini Kualitinya Mungkin Selama Ini Kita Terlalu Banyak Ke Brainwash Gitu Ya Kalau Mereknya Itu Merek Luar Rasanya Lebih Enak Tapi Ternyata Yang Di Dalam Negeri Pun Sebenarnya Kualitinya Bagus Ya Itulah Menjadi Tantangan Kita Untuk Kedepannya Terutama Kita Dari Segi Edukasi Sehingga Kita Sendiri Di Perusahaan Kita Punya Divisi Untuk Edukasi Sendiri Untuk Edukasi Wine Punya Divisi Mirip Kayak Sukor Kita Juga Ada Divisi Edukasi Kalau Kalau Saya Mau Cari Edukasi Saya Biasa Datang Ke Ruangannya Bro Edward Saya Diedukasi Tentang Transaksi Saham Dan Pergerakan Market Sektoral Seperti Apa Silahkan Bro Edward Tadi Ada Pertanyaannya Kepoto Saya Baru Ngeliat Ini Company Profile Disini Banyak Award Untuk Wine Yang Kita Dapet Penasarannya Apa Yang Bikin Wine Itu Hatton Atau Merk Yang Lain Bisa Bersaing Kuncinya Apa Untuk Sukses Di Wine Ini Oh Benar Saingannya Banyak Saingannya Banyak Merk Wine Itu Benar Jadi Memang Kalau Di Persaingan Bagaimana Kita Memenangkan Persaingan Di Quality Bagaimana Untuk Mendapatkan Quality Wine Yang Bagus Itu Adalah Ujung Ujungnya Dari Buah Anggurnya Bagaimana Kita Mendapatkan Buah Anggur Yang Bagus Karena Kita Tidak Bisa Buat Kewain Yang Bagus Dari Anggur Yang Kurang Bagus Jadi Intinya Di Sana Makanya Kami Mempunyai Untuk Di Bali Kita Punya Research In Development Di Kebun Jadi Kita Ada Kebun Kemudian Kita Mempunyai Research In Development Di Sana Kita Berusaha Bagaimana Mendapatkan Varitas 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 Yang Bagus Yang Bisa Kita Tanem Sehingga Kualitas Kita Bisa Terus Meningkat Nah Begitu Juga Untuk Produk Yang Kita Beli Anggurnya Dari Australia Nah Itu Pun Kita Langsung Ke Petaninya Pak Jadi Kita Beli Juus Di Pasar Kita Beli Juus Di Supplier Jadi Kita Langsung Ke Petaninya Nanti Di Sana Kita Akan Lihat Kebunnya Kemudian Kita Pilih Sebelum Mereka Panen Kita Kesana Kemudian Kita Udah Memberikan Spesifikasi Seperti Kadar Gula Berapa PH Berapa Yang Harus Dia Panen Jadi Itu Semua Langsung Ke Sumber Nah Itu Membuat Kualitinya Nanti Kita Iya Jadi Apa Namanya Dari B-Wine Ini Memang Karena Tidak Ada Rasa Tambahan Seperti Minuman Yang Lain Itu Harus Penambahan Gits Sehingga Buah Itu Memang Menjadi Kunci Bagaimana Membuat Wine Yang Berkualitas Oke 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 Pak Baik Pak Silahkan Silahkan Beraduah dulu Nanti Saya follow Abis Ini Kalau Ngomongin Industri Alkohol Ngomongin Industri Alkohol Kan Banyak Tipe Minuman Beralkohol Ada Ada Dan Setahu Saya Kan Ada Grip Yang Tipe A B C Kalau Enggara Pemerintah Indonesia Sendiri Kita Sudah Moratorium Tidak Menerbikan Izin Baru Untuk Tambahan Kapasitas Produksi Nah Saya Penasaran Ini Aturannya Untuk Yang Baru Tidak Boleh Tapi Untuk Yang Sudah Ada Boleh Meningkatkan Kapasitas Oke Dan Kenaikan Kapasitasnya Tidak ada Limit ya Pak Tidak Ada Limit Oke Jadi Kita Sudah Pernah Menaikkan Kapasitas Jadi Itu Akan Nanti Di audit Sama Sukupindo Nanti Berapa Dari Pembayaran Pajak Kita Kapasitas Kita Berapa Yang Kita Sudah History Penjualan Kita Nanti Kita Berapa Proyeksi Nanti Bisa Mohon Penambahan Kapasitas Tapi Kalau Membenar Membenar Baru Itu Tidak Boleh Negative Investment Investment Oh 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 Iya Dan Itu Berlaku Untuk Semua Tier Yang ABC Itu Iya Semua Cuman Kalau Kita Punya Ijen B Kita Bisa Membuat Produk A Kita Bisa Minta Mohon Kapasitas Apa Ke Golongan A Misalkan Kita Punya 2 Juta B Oh Kita Mau Produksi Yang Golongan A Nah Kita Bisa Mohon Oh Sekian Persen Dari Kapasitas Kita Kita Akan Pakai Untuk Produksi A Tapi Kita Nggak Bisa Nair Misalkan Sekarang Kita Yang B Kita Pengen Memproduksi Yang C Nah Itu Kita Nggak Bisa Tapi Turun Boleh Oke Oke Kalau Boleh Di Perbedaan Tier ABC Itu Apa A A Itu Sampai 5% Sepir Misalnya Oke Sampai Alkoholnya Sampai 5% Nah Kalau B Alkoholnya Di atas 5 Sampai 20% C Itu Di atas 20% Untuk Spirit Itu Di atas 20% C Di atas 20% Kalau B Dia Selipas 20% Oke 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 Menarik Menarik Wine Ini Paling Banyak Di Yang B Ya Pak Iya Wine Yang Paling B Di B Oke 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 Nah Ini Saya Follow up Questionnya Berkaitan Dengan Kapasitas Ini Pak Yang Tadi Ditanyain Dengan Bro Edward Ini Kan Kalau Kita Lihat Dari Keterbukaan Informasi Jumlah Kebun Yang Dikelola Wine Itu Kurang Lebih 25 Hektar Dan Kapasitasnya Katanya Saat Ini 2 Juta Liter Pertahun Gitu Pak Nah Ini Apakah Sudah Kepakai Semua Kalau Memang Sudah Kepakai Semua Apakah Ada Rencana Untuk Nambah Lagi Gitu Pak Karena Permintaannya Tinggi Kan Gitu Biasanya Yang Terjadi Gitu Pak Jadi Sebenarnya Yang Kapasitas Kita 2 Juta Liter Tapi Itu Memang Belum Kepakai Semua Cuman Itu Termasuk Juga Yang Import Jadi Kapasitas Produksi 2 Juta Ada 40% Dari Kebun 60% Yang Dari Import Nah Ini pun Kita Menambah Lagi Ini Kita Sudah Melakukan Penambahan Kebun Sekarang Itu Kita Sekarang Lebih Banyak Kemitra Jadi Petani Yang Kita Apa Namanya Kerjasama Menanam Ya Jadi Kebun Kita Lebih Banyak Ke Research And Development Kita Bawa Bidu Baru Untuk Percobaan Oh Oke 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 Berarti Ada Rencana Untuk Menambah Walaupun Sekarang Memang Masih Belum Ini Ya Pak Ya Belum Kepakai Semua Yang 2 Juta Liter Itu Ya Pak Ya Udah Hampir Sih Hampir Udah Nambah Berarti Kalau Boleh Kita Bilang Average Production Per year Itu 1,9 Juta Gitu Ya 1,8 1,9 Kurang Lebih Gitu Ya Pak Sebelum Covid Itu Sekitar 1,5 1,5 Juta Setelah Covid Waktu 2019 Kemudian 2020 2021 Kan turun Iya Kemudian 2022 Kita Naik Lagi Itu Udah Hampir Hampir 1,5 Lagi 1,5 Juta Tahun ini Kita Kiraan Udah Lebih Oke Berarti Bener nih Pak Harus Nambah Kapasiti Lagi Iya Karena PPKM PPKM Udah Dihapuskan Di tahun 2023 Oke Biaya Untuk Nambah Kapasiti Berapa Pak Itu Tidak Banyak Pak Jadi Kira-kira Sekitar 10M Kapasitas Berapa Pak Kapasitas Sekitar Dagi 500.000 Liter Oke 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 Wah Menarik Jadi Dan ini Tentunya Pasti Multiplayer Efeknya Tinggi Dengan Menambah Kapasitas 500.000 Pastikan Akan Bisa Mencukupkan Demand Yang Untuk Berapa Banyak Pemesanan Di tiap Tahun Pasti Kalau kita Bayangin Kalau dari Hatton Sendiri Ini Pak Apakah Mengekspor Ada ekspor Atau hanya Dijual Domestik Aja Gitu Pak Iya Sekarang Kita jual Domestik Aja Pak Dulu Pernah Kita ekspor Tahun 2000 Waktu Bom Bali Kita pernah Ekspor Cuma Kita Lihat Itu Risknya Agak Besar Kemudian Biaya Ikutan Kita Melakukan Promosi Pameran Di luar Itu Lumayan Tinggi Biayanya Tidak Apa Namanya Yang Mendingan Disinilah Karena Disini Market Nanti Ngapain Kita Harus Keluar Yang Seperti Tadi Disampaikan Wine Di luar Sudah Warganya Murah Murah Disini Yang Market Kita Lagi Tumbuh Itu Pak Saya Putuskan Di Indonesia Jadi Mending Jadi Raja Di Negara Sendiri Karena Pasti Biaya Produksi Akan Jadi Lebih Murah Jadinya Bottom line Perusahaan Juga Jadi Lebih Baik Baik Pak Rai Dan Bro Edward Ini Saya Iklan Sedikit Untuk Mengingatkan Para Cuan Troopers Untuk Jangan Lupa Screenshot Instagram Live Kita Pada Malam Hari Ini Dan Tag Sukor Sekuritas Tag Juga Hatton Wines T T Nya Dua Hatton Wines Kemudian Tag Juga Bro Edward Edward Lloyd Head of Research Sukor Sekuritas Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Sukor Perfume Tiga Kita Hanya Bagi Tiga Kita Tidak Nambah Kapasitas Jadi Cuma Tiga Yang Kita Bagi Pada Malam Hari Ini Jadi Please Cuan Troopers Jangan Lupa Di Screenshot Dan Tag Kita Bertiga Untuk Meramaikan Instagram Live Kita Pada Malam Hari Ini Dan Jangan Lupa Untuk Bergabung Dan Bertransaksi Pasar Modal Itu Bisa Melalui eform.sukorsekuritas.com Supaya Bisa Menjadi Cuan Troopers Gitu Ya Karena Di Tahun Ini Kita Juga Udah Bisa Transaksi Reksadana Bukan Cuma Saham Juga Pak Rai Terkait Dengan Kondisi Bottom line Tadi Saya Sempat Singgung Bottom line Sedikit Gitu Apa Yang Bisa Diceritakan Pak Rai Untuk Bottom line Di Tahun 2022 Dan Proyeksinya Di 2023 Ini Apakah Sudah Ada Gambaran Gitu Untuk Para Cuan Troopers Kita Ya Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Tahun 2021 Kita Kan Masih Minus Pas Tahun 2021 Lagi Covid Kita Bottom line Kita Minus Tapi Begitu 2022 Disahas Sampaikan Airport Buka Kita Langsung Penjualan Naik Kita Langsung Positif Ya Kita 25M Dari Minus 7 Ke 25M Nah Kemudian Kita Optimis Juga Di 2023 Ini Itu Ya Bottom line Kita Pasti Akan Naik Juga Karena Kita Nelihat Penjualannya Naik Karena Kita Serah Historis 2019 Kita Kan Penjualan Kita 230 Itu Bottom line Kita 30M Oh Oke 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 Ini berarti Dari sisi Projection Sendiri Pak Di 2023 Ini Ada Kemungkinan Karena Jumlah Bulan Untuk Jualannya Lebih Banyak Berarti Bisa Dua Kali Lipat Gitu Pak Ya Seperti Itu Seharusnya Pak Cuman Kebetulan 2022 Itu Nah Ini Untuk Membuat Wine Ini Kan Prosesnya Panjang Bisa Setahun Kita Dari Anggur Untuk Menjadi Wine Untuk Bisa Jual Rata Setahun Nah Ini 2022 Begitu Ada Peningkatan Yang Besar Terus Terang Gini Kita Juga Stok Kita Pas 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 Kita Nggak Bisa Genjot Di 2023 Jadi Terutama Di Semester Pertama Ini Mudah Mudah Di Semester Kedua Kita Bisa Push Lebih Banyak Nah Ini Memang Nanti Di 2024 Nah Baru Kita Punya Full Stok Itu 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 Yang Kita Bisa Sebesar 2019 Ya Minimal Itu Keterbatasannya Adalah Memang Kita Sekarang Stok Kita Oh Stok Waduh Berarti Demandnya Tinggi Supplynya Dikit Harganya Bisa Naik Ini Pak Iya Terpaksa Kita Mohon Maaf Pak Hukum Pasar Kan Ya Pak Ya Ya Mungkin Kita Oke Iya 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 Q1 Sekarang Kita Penjualan Kita Lebih Tinggi Dari Q1 2019 Iya 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 Tapi Kita Nggak Bisa Ngebut Karena Memang Proses Produksinya Nama Oke Ini Berarti Proses Ini Yang Gimana Ya Yang Mungkin Bukan Kita Bukan Bilang Ini Penghambat Tapi Karena Memang Ada Waktu Supaya Winenya Ini Kualitasnya Bagus Jadi Memang Butuh Waktu Untuk Memproduksi Gitu Ya Bro Edward Mungkin Ada Pertanyaan Follow up Question Dari Bro Edward Pengen Tahu Ini Pak Size Pasarnya Itu Seperti Apa Kalau Kita Tadi Kan 80% Semua Di Bali Kira-kira Di Bali Sendiri Penetrasi Kita Sudah Sedalam Apa Masih Ada Room Untuk Kita Growth Lagi Dan Kedua Adalah Yang Strategi Untuk Kita Keluar Bali Caranya Seperti Apa Jadi Jadi Berbeda Kalau Di Bali Tetap Group Kita Masih Ada Karena Mungkin Kalau Ke Bali Ini Restoran Itu Setiap Hari Ada Buka Restoran Baru Di Bali Kalau Pergi Darah Sanggu Sekarang Di Bukit Lagi Rame Di Ubun Itu Buka Terus Penambahan Penambahan Outlet Terus Nah Itu Di Bali Tetap Growth Kemudian Dan Sudah Apa Namanya Produk Kita Sudah Dikenal Dan Sudah Expat Yang Di Bali Sudah Biasalah Sehari Minum Jadi Penambahannya Masih Ada Potensi Di Bali Cuman Di Luar Bali Memang Masih Besar Potensinya Tapi Konsumennya Lebih Banyak Yang Tinggal Di Tempat Tersebut Beda Beda Di Bali Yang Sebagian Besar Yang Pulang Pergi Dateng Pergi Jadi Yang Sangat Menentukan Outlet Sendiri Bagaimana Produk Kita Ada Di Outlet Tapi Kalau Yang Di Luar Bali Saya Lihat Konsumen Tinggal Di Sana Nah Makanya Di sana Kita Perlu Ada Branding Kemudian Yang Kedua Ada Edukasi Kembali Ke Edukasi Bagaimana Orang-orang itu Mengenal Wine Mengetahui Bagaimana Cara Memilih Wine Kalau Makan 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 Apa Wine Yang Cocok Yang Itu Yang Kita Perlu Edukasi Sehingga Kedepannya Itu Mengerti Kalau Sudah Dikenal Saya Yakin Ini Dikit demi Sedikit Akan Apa Namanya Akan Bisa Masuk Ke Wine Lokal Tidak Akan Cuma Minum Wine Import Dan Sekarang Amannya Main Main Import Aja Tapi Setelah Mengerti Oh Saya Makan Ini Sebaiknya Wine Yang Mana Yang Cocok Nah Itu Kita Edukasi Kita Seperti Itu Habit Ya Habit Konsumsi Karena Sekarang Kita Lihat Seperti Konsumsi Wine Sudah Meningkat Sekarang Misalnya Seperti Wedding Sudah Memakai Wine Ulang Tahun Pake Wine Sekarang Peminum Wine Tidak Cuman Pria Kalau Alkohol Yang Lain Terbanyakan Pria Wanitanya Tidak Tapi Kalau Wine Pria Wanita Juga Minum Kan Iya Kita Jarang Untuk Event Sosial Itu Orang Meminum Perempuan Juga Whiskey Atau Yang Gitu Tapi Kalau Wine Umum Dinner Pake Wine Wedding Pake Wine Jadi Lebih Umum Nah Kalau Kebiasaan Itu Masuk Ke Masyarakat Nah Itu Dikit Demi Sedikit Itu Meningkat Konsumsi Di Domestika Oke Oke Berarti Ini caranya Ya Pak Supaya Tidak Hanya Bergantung Pada Wisatawan Manca Negara Aja Gitu Ya Pak Karena Tadi Udah Sempat Dijelasin Sebelumnya Dengan Pak Rai Caranya Adalah Dengan Meng Edukasi Itu Sendiri Nah Tapi Pak Rai Kalau Misal Kita Lihat Dari Sisi Yang Berbeda Gitu Kan Ya Pak Kebiasaan Dari Sisi Kebiasaan Tadi 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 Udah Sempat Dijelasin Edukasinya Memang Nanti Ke Arah Sana Mungkin Juga Bisa Jadi Oleh Oleh Dan Lain Sebagainya Gitu Nah Ada Nggak Sih Plan Dari Hatton Wine Ini Untuk Mengembangkan Produk Yang Berbeda Selain Wine Aja Gitu Mungkin Ada Lini Kalau Saya Nggak Salah Ada Yang Namanya Arak Bali Gitu Kan Tapi Sepertinya Hanya Produk Itu Doang Gitu Ada Nggak Nanti Pengembangan Jenis Produk Lainnya Gitu Kebetulan Hatton Bali Kan Distributor Sebenernya Mempunyai Usaha PT Avan Bali Utama Untuk Membruksi Wine Kemudian Kami Pun Kami Pun Keluarga Juga Punya Pabrik Lain Lagi Yang Didiskusikan Oleh PT Hatton Bali Arak Bali Itu Salah Satunya Didiskusikan Oleh Hatton Bali Gitu Kita Sudah Lakukan Dan Itu Kita Akan Diversifikasi Oke Berarti Nanti Akan Ada Diversifikasi Lagi Gitu Iya Tapi Untuk Yang Hatton Bali Ini Kita Memang Fokus Ke Diversifikasi Ke Produk Wine Seperti Kemarin Kita Barusan Launching Satu Produk Kita Yang Sparkling Siras Ya Itu Kita Belum Launching Di pipeline Kita Masih Ada Produk Produk Yang Kita Keluarkan Dengan Yang Brand Twilight At Hatton Wine Baik Pak Saya Ada Follow Up Satu Lagi Saya Penasaran Banget Sebenarnya Ada Cuan Troopers Yang Nitip Nanya Terkait Dengan Perusahaan Alkohol Versus Regulator Gitu Pak Nah Ini Challenge Itu Sebenarnya Seperti Apa Pak Karena Ada Daerah Kita Tahu Super Anti Ada Yang Tergantung Kondisi Daerah Masing Masing Ini Dikembalikan Ke Pemda Masing Masing Daerah Ini Challenge Sebenarnya Seperti Apa Karena Ini Juga Akan Berpengaruh Nanti Kedukasinya Seperti Apa Gitu Ya Betul Jadi Memang Ada Beberapa Daerah Yang Tidak Membolehkan Ada Alkohol Jadi Memang Kebetulan Kalau kita Lihat Market Di sana Itu Kecil Bagi Kita Lebih Banyak Daerah Yang Boleh Alkohol Itu Yang Konsumsinya Memang Alkoholnya Lebih Besar Oke Seperti Misalnya Di Bali Jakarta Nah Ini Saya Lihat Pemerintah Juga Menggalakkan Pariwisata Seperti Labuan Bajo Sekarang Itu kan Juga Naik Konsumsi Alkohol Juga Naik Karena Wisata Banyak Ke sana Lombok Labuan Bajo Nah Tentunya Pemerintah Juga Tidak Mungkin Oke Kita Buat Darah Pariwisata Cuman Darah Pariwisata Tidak Boleh Alkohol Itu Baling Terbalik Iya Tapi Jadi Logis Jadi Logis Pak Kalau Memang Daerah Yang Ternyata Super Anti Dengan Alkohol Ini Kontribusinya Memang Kecil Dari Awal Ya Sebenarnya Gak Apa Gitu Gak Ngaruh Oke 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 Paham Ini saya Gantian lagi Ke Bro Edward Mungkin ada Follow up Question Iya Ini sih Pak Pengen tau Kompetisinya Kalau tadi kan Kita banyak Ngomong Kompetisi Yang Apa Brand Luar Ya Pak Kalau dari Domestik sendiri Banyak gak sih Pemain Pemain Sejenis Pak Iya Untuk Pemain Pak Kita ada 5 Sekarang Di Bali Pak 5 Produsen Jadi kita yang Pertama Di Bali Untuk Di Indonesia Kita pertama Membuat wine Kita sudah Hampir Kita sudah 29 Tahun Produksi wine Jadi kita yang Pertama Produksi Dan kita yang Terbesar Kemudian Ada 4 lagi Di Bali Yang memproduksi Wine juga Oke Dan Yang lain Pemain lain Itu Apakah mereka Cuman Marketnya Di Bali Saja Atau Skalanya Sudah Di luar Bali Pak Di luar Bali Juga Oke 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 Nah ini saya kembali Mengingatkan Untuk Para Cuan Troopers Jangan lupa Pertanyaannya Dimasukin di kolom Question and Answer Ya Yang di bagian Bawah Yang ada Logo Tanda tanya Dan Untuk Para Cuan Troopers Sini Yang masih Belum Bisa Membeli Wine Misalnya Ya Mungkin Mau membeli sahamnya Juga boleh Ya Melalui aplikasi Spot Tentunya ya Melalui aplikasi Spot By Sukor Sekuritas Secara bergabungnya Gampang Melalui E-form Dot Sukor Sekuritas Dotcom Dan tentunya Keputusan Jual dan beli Ada di tangan Para Cuan Troopers Sekalian ya Disclaimer on Baik Kita lanjutkan lagi Diskusinya nih Pak Rai Gak berasa Udah mau sejam Tapi saya juga Masih pengen Nanya-nanya banyak Terkait dengan Kondisi Laporan keuangan Pak Ini karena kan Banyak yang nanya Banyak yang bilang Wine ini Istilahnya Tanda kutip Kayak Pemain baru Gitu Di pasar modal Nah gitu Pak Iya Walaupun Secara industri Hatten One Sendiri kan Umurnya Udah Cukup panjang Pak Nah tapi Di pasar Karena di pasar Modal masih baru Gimana sih Sebenernya Pak Rai Ini melihat Kalau dibandingkan Dengan Emiten lain Yang berkaitan Dengan alkohol Seperti ada Multibintang Ada Delta Jakarta Ada Jogubu Kemarin Yang juga Melantai di bursa Pak Silahkan Ya kalau Saya melihat sih Memang kan Seperti multibintang Atau Delta Itu memang Pemain Multinasional Ya Bursa multinasional Itu kan Itu mereka juga Sudah lama Dan sudah Punya market Yang Bish market Yang cukup Besar Jadi kita Kita melihat Mungkin kita Kalau di pasar Modal sekarang Mungkin kita yang nomor 3 lah Dari 4 ini ya Tapi saya optimis Jadi Sekarang kan Gapnya Lumayan Besar Nanti Semakin Lama Kita bisa Mendekatkan Gap 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 Banyak Sama yang nomor 2 Bisa mendekat Amin Amin Kalau di atas Tadi kan Rencana menambah Kapasitas Ada gak sih Rencana Aksi korporasi Lain gitu Yang bisa Di Infokan Sedikit-sedikit Ini untuk para Cuan troopers Gitu pak Rencana-rencana Aja gitu pak Dalam jangka pendek sih Kita Baru meningkatkan Kapasitas Kemudian Ekspansi ya Keluar Bali Tapi Dalam Rencana jangka panjang Kita 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 Buat Destinasi pak Jadi pabrik Kita akan Pindahkan Jadi kita akan Membuat Destinasi Dimana Orang bisa Datang ke pabrik Visit pabrik Lihat langsung Kemudian dilengkapi Dengan Fasilitas Restoran Dan lain sebagainya Ada kebunnya juga Gitu pak Itu Rencana Kedepannya Oke Oke Jadi kayak Dibikin Kayak model Ini ya Destinasi Pariwisata Gitu ya pak Bisa Jadi kalau Jalan-jalan ke Bali Iya Bener 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 Testing Kemudian bisa Lihat Proses produksinya Bisa Kedalam ya Kemudian Ada Restorannya Ada Tempat Wedding Dan lain sebagainya Rencana kita Gapan Rencananya Gimana Tidak jauh lah Dari tempat kita Sekarang Masih Oke Karena sekarang Kebun kita Sekitar Empat jam Tiga setengah jam Empat jam Dari Sanur ya Kita kan Pabrik di Sanur Head office kita di Sanur Dan Akan Fasilitas baru itu Di Daerah Sanur Atau di Dekat kebun Dekat ke Arah Sanur Jadi di Selatan Jadi Akses Turismnya Lebih deket Bener Bener Soalnya bro Edward rencana Mau cari Villa liburan Dekat sana Gitu pak Jadi bisa Langsung Berkunjung Itu rencana Di tahun ini Itu enggak pak Mungkin ya Dua tahun lagi Masih jangka Pak Iya Iya Pak Oke Apakah Ini Ini yang jadi Pertanyaan Biasanya pak Kalau di akhir Akhir Instagram live Itu Yang ingin Ditanyakan Adalah Apakah Nantinya Akan ada Sosok Investor Strategis Gitu pak Di Untuk Head and Wine ini Kedepannya Ini menarik Ini Ada Cuan troopers Yang bertanya pak Oh gitu Sampai sekarang Belum ada Oh iya Strukturnya Masih sama Ketika IPO kemarin Ya pak Baik Nah Pertanyaan Menarik berikutnya Adalah Ini biasanya Yang nanya Bro Edward Masalah Pembagian Dividend Pak Baru mau ditanyain Iya Baru mau ditanyain Biasanya yang tanya Bro Edward Apakah ada Rencana pak Karena kan memang Kita tahu Dari head and wine Sendiri Baru saja IPO Tapi Sudah Laporan keuangannya Sudah bagus Gitu pak Jadi biasanya Investor tuh Bertanya Apakah ada Rencana Pembagian Dividend Iya Nah Memang di Prospektus kita Itu ada Apa namanya Rencana Pembagian Dividend Dengan Maksimum 35% Dari Lapa Nah cuman kan Itu maksimum ya Nanti kan Tergantung dari Gini kita RPS kita Iya Mungkin Ada Menilainya aja Berapa persen Yang kita akan bagi Di Dividendnya Iya Wah Yang penting ini Kalau udah ada Kata ada aja Ini sebenarnya Udah sangat menarik Bagi investor pak Sebenarnya Sisa masalah Hitung-hitungan aja sih Nanti ya Gimana ya Cuan Troopers Cuan Troopersnya Sendiri juga Harus kerjakan PRnya ya Hitung-hitungan Fundamental Teknikal Bagi yang tanya Entry levelnya Berapa Jangan lupa Lakukan analisa Teknikal Masing-masing Gitu ya Atau mungkin Bisa Contact ke Kita di Grup Telegram Cuan Troopers Mau nanya-nanya Dari sisi Teknikal dan Fundamental Selanjutnya Seperti apa Nah Pertanyaan-pertanyaan Terakhir mungkin Dari Bro Edward Apabila masih ada Silahkan Mungkin ini pak Terakhir Soal Cukai nih pak Iya Saya Jujur Belum terlalu Paham nih pak Apa Kalau di industri Alkohol Beverage ini Seperti apa pak Cukainya Berapa persen Dan Trendnya itu Apakah stabil Dan Kira-kira View Dari Bapak Kira-kira Pemerintah Arahnya kemana Jadi kalau Cukai itu juga Dibagi dari Golongan Jadi Golongan A Golongan B Golongan C Golongan A itu 14.000 Golongan B 33.000 Per liter Golongan C 80.000 Per liter Itu untuk yang Lokal Kalau import Lain lagi Cukainya Tarif cukainya Jadi itu Biasanya kita Setiap produk Yang kita punya Kita akan Apa namanya Memesan Pita cukai dulu pak Jadi kita pesen Pita cukai Kita bayar Cukai Kemudian Nanti Begitu barang jadi Kita lekatkan Di produk kita Oke 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 18.000 ya pak 14 ya Nah Terus Apa namanya Sementara ini Belum ada Isu pak Untuk penaikan Harga Pita Harga cukai Oke Berarti masih Aman Karena Biasanya Kalau udah ada Info Berhubungan Dengan kenaikan Cukai Itu amit-amit Jadi sentimen Negatif gitu pak Iya Betul pak Dan Dengan Tadi Yang B Kita berapa pak Cukainya pak 33.000 pak Oke Per liter Tapi secara Secara Porsi Sebenarnya Biaya Untuk cukai Itu Terhadap Harga jual Sebenarnya Tidak terlalu besar Ya pak Iya Tapi lumayan pak Untuk di HPV Lumayan Kita bayar Sekitar 24.500 Per botol Iya Oke Berarti 15% Apa ya 15 atau 20% Dari total Produksi Total Biaya Oke 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 Menarik-menarik ini Terkait dengan cukai Ini saya sampai Kelupaan untung Ditanya sama Bro Edward Penting banget Soalnya Karena memang Untuk produk alkohol Dan juga produk rokok Itu harus ada Pita cukainya ya Contru persia Dan ini ternyata Jadi Satu faktor Yang perlu Diperhitungkan juga Ini dari sisi Laporan keuangan Nah Untuk pertanyaan Terakhir saya Pak Rai Pertanyaan penutup saya Ini berkaitan Dengan produk baru Ini kan Kalau gak salah Saya lihat Di berita Dan keterbuka Informasi juga Katanya Akan Melaunching produk Baru gitu ya Dari Hatton Wine Sendiri pak Nah produk Seperti apakah itu Apakah lininya wine Atau Produk Seperti apa pak Bisa diceritakan Jadi kita Baru aja Baru kemarin pak Kita Launching Sparkling siras Jadi Yang lebih umum Orang kan tau itu Sparkling wine Itu ada yang White Sparkling Atau Rosé Nah Sekarang ini Kita launching Yang sparkling siras Jadi prosesnya Itu Jadi Nama anggurnya Buah anggurnya Buah anggur siras Red Merah Kemudian Setelah itu Kita fermentasikan Di Tengki Tengki stainless Nah setelah kita Selesai Fermentasi Tengki stainless Kemudian kita Aging di Oak barrel pak Di oak barrel Selama 9 bulan Kita aging Itu 9 bulan Kemudian setelah itu Kita fermentasi Kedua di botol pak Selama setahun Itu Setelah itu Baru kita Bisa jual Nah ini kemarin Kita baru Launching Produknya Ya Oke Dan untuk Pemesanan ini Nanti bisa langsung Ke instagram Hatton Wines Ya pak ya Untuk Untuk mencoba Tapi untuk Jual beli sahamnya Jangan lupa Pakai spot By Sukor Sekuritas Ya John Troopers Gabungnya Lewat E-form .sukorsekuritas.com Gitu ya Untuk bisa bertransaksi Tidak hanya Emiten Wine Tetapi juga Emiten-Emiten Lainnya Baik Pak Rai Dan juga Bro Edward Ah ini dia ya Nah Untung ada pak ini Jadi bisa dikasih Lihat produknya Yang itu ya Oke Oke Dan jangan lupa John Troopers Untuk Tag instagram Kita bertiga Di Sukor Sekuritas Hatton Wines Dan juga Edward Lois Untuk mendapatkan Paket Sukor Perfume Tiga aja Pada malam hari ini ya Bagi John Troopers Yang beruntung Pak Rai Dan juga Bro Edward Nggak berasa Udah sejam Kita ngobrol-ngobrol Saya ucapkan Terima kasih dulu nih Untuk Pak Rai Selaku Direktur utama Dari Hatton Wines Terima kasih banyak Pak atas waktunya Ya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih banyak Dan juga Untuk Bro Edward Head of Research Sukor Sekuritas Thank you Selalu Bareng-bareng ngobrol Di Corporate Talks Kita di Sukor Thank you juga Buat insightnya Sampai jumpa Di Corporate Talks Selanjutnya Saya Daniel Leguna Juga pamit undur diri Bye-bye Bye-bye Terima kasih.